Penyuh hijau Celonia Medas, perenang alegan yang mengukir cerita di lautan Indonesia. Berada dalam keluarga Celonida, penyuh hijau menjelajahi perairan tropis dan subtropis di samudera Atlantik dan Pasifik, membuatnya menjadi ikon endemik yang menghiasi wilayah perairan Indonesia. Namanya merujuk pada keindahan kulitnya yang berwarna hijau, dipancarkan oleh lapisan lemak berwarna hijau di bawah tempurungnya. Usia kematangan seksual mereka mencapai puncaknya pada usia 20 tahun dan saat tiba di tahapan ini, magnet bumi menjadi pemandu mereka kembali ke pantai tempat kelahiran. Keajaiban penyuh tak berhenti di situ. Meskipun reptil, mereka bukanlah penyelam dengan insang, melainkan ahli menahan nafas. Penyuh bisa menyelam dalam laut selama berjam-jam dan tidur dengan tenang di dasar laut selama 4 hingga 7 jam. Namun, misteri tersembunyi dalam telur teluh penyuh semakin menakjubkan. Jenis kelamin para bayi penyuh ditentukan oleh suhu sarang tempat mereka menetas. Suasana yang dingin melahirkan bayi jantan, sementara suhu yang hangat menghadirkan bayi betina. Keunikan ini menandai kehidupan yang penuh cerita di dunia lautan, tempat penyuh hijau membawa pesauna tak tergantikan. Terima kasih telah menonton!